ini juga bagus sekali teman-teman kemudian kalau kita pakai yang original maka masih ada bayangan sedikit teman-teman di tengah itu teman-teman ini seperti file asli ketikan teman-teman jadi sangat sangat apa namanya sangat jelas sekali teman-teman kayak kita baca di sini langsung teman-teman ya sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya halo guys selamat datang di channel semua HP Bisa channel yang membahas tentang tips dan trik seputar HP nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara scan sertifikat seperti ini nanti juga bisa buat scan dokumen seperti text seperti ini teman-teman ya nanti bisa dan hasilnya itu bagus banget teman-teman buat kalian yang kerja di kantor dan memaksa untuk setiap hari nyerkan dokumen atau bagi kalian yang mau apa namanya ngelamar pekerjaan dan diharuskan upload dokumen via scan file PDF atau via gambar nah simak video ini sampai habis nah yang pertama kalian perlu sebuah aplikasi yang namanya bisa di download di playstore teman-teman ya namanya game scanner teman-teman nah aplikasi ini gratis teman-teman ya di playstore banyak fiturnya juga dan disini saya sudah install teman-teman disini tinggal dipakai teman-teman ya aplikasi ini sudah saya download sudah lama sekali dan saya sangat suka menggunakannya dan sangat berguna bagi saya teman-teman disini saya sudah scan banyak file di hp utama saya ini hp kedua buat apa namanya buat konten teman-teman ya nah disini kita akan langsung coba teman-teman disini kita akan scan file sertifikat teman-teman ya nah langkah pertama adalah kalian buka aja game scanner seperti biasa kemudian kalian langsung dan ini ada iklannya teman-teman kita kadang-kadang memang ada iklannya kalau tidak ingin ada iklannya mudah teman-teman kalian mode pesawat aja seperti ini nanti iklannya akan tidak ada teman-teman ya game scanner kemudian kalian langsung aja pilih tanda foto di bawah sini kemudian kalian izinkan saat aplikasi digunakan nah kemudian kita langsung bisa foto teman-teman nah disini yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus ke fotonya itu tidak ada bayangan teman-teman kalau semua memang muncul bayangan seperti ini dan terpaksa maka kalian bisa menggunakan mode flash on teman-teman ya flash on biar nanti kebayangannya hilang oke kita foto teman-teman ya seperti ini pokoknya full semua bisa terbaca di kamera kemudian tahan dan setelah di foto nanti akan ada pengaturan seperti ini teman-teman nah ini kita lakukan pengecekan kita paskan seperti ini di pojok-pojok dokumennya teman-teman di pojok dokumen warna putih ini juga di pojok dokumen ini di paskan di hitam ini di paskan di pojok merah nah oh bukan-bukan di pojok atas seperti ini nah sudah pas teman-teman ya kotak kalau sudah langsung aja kalian pilih berikutnya di bagian bawah sini nah disini akan langsung tercetak kotak teman-teman ya disini saya pakai yang warna ajaib teman-teman warna ajaib ada lagi yang tanpa bayangan hitam putih tanpa bayangan mungkin ada lagi yang original kalau original itu seperti ini teman-teman jadi warnanya itu agak puyih teman-teman agak pucat tapi kalau warna ajaib nah dia itu agak terang teman-teman lebih bagus bisa juga cerahkan bisa juga bu-abu hitam putih teman-teman ya bisa juga mono mono itu hitam sama putih mono cuma dua ada yang mode hemat nah biasanya saya pakai warna ajaib ini teman-teman kemudian saya ganti namanya menjadi sertifikat kemudian klik baik nah ini sudah bisa dikirim teman-teman sudah tinggal dicentang aja kemudian kalau kalian pengen ngirim langsung aja klik bagikan teman-teman ya klik bagikan dan bisa dikirim via pdf via gambar juga via pdf nah ini tinggal ngirim kemana aja bisa bagi teman-teman yang sudah punya file dokumennya punya foto dokumennya seperti ini saya pernah foto dokumen saya seperti ini teman-teman ya kemudian ingin dipindai menggunakan cam scanner itu bisa teman-teman caranya kalian buka cam scanner kemudian disini ada tulisan import gambar teman-teman disini kalian klik aja import gambar kemudian kalian bisa pilih banyak teman-teman nah disini saya akan pilih salah satu yang ini file-nya nah disini kita pilih teman-teman kemudian kita klik import nah disini kita diharuskan untuk mindai kotak seperti tadi teman-teman seperti yang tadi kita pindai supaya pas teman-teman jadi kita bisa tanpa kita semangat males nih udah punya fotonya ngapain kita cari berkasa lagi kita tinggal pindai seperti ini kalau sudah tinggal klik lanjutkan seperti biasa dia akan jadi file seperti ini lagi nah kemudian kalau kalian ingin nambah file itu tinggal klik tambahkan teman-teman jadi satu file pdf nanti akan ada dua sertifikat yang kalian tambahkan kemudian kalian scan file yang kedua yang pertama ini di sembunyikan dulu yang kedua ulangi cara tadi menggunakan flash kalau ada bayangan seperti ini nah kemudian di oke di warna ajaib nah kita sudah punya dua sertifikat yang jadi satu file pdf teman-teman kita bagikan kalau kita mau nyekan lagi satu nyekan lagi nyekan baru maka kita tinggal kembali aja teman-teman tinggal kembali dia sudah ter-save teman-teman di bagian atas ini kita pengen buat lagi yang text teman-teman seperti surat dan lain sebagainya yang banyak textnya kita tinggal scan lagi mode portrait seperti ini kemudian sampai penuh teman-teman ya kemudian kalian foto menggunakan flash nah kemudian ini masih ada bayangannya kita hapus kita buat lagi teman-teman jangan sampai ada bayangannya karena bayangannya nanti akan merusak teman-teman kalau sudah akan jadi seperti ini teman-teman sangat persis teman-teman tanpa ada bayangan dan persis kotak presisi dengan menggunakan warna ajaib kalau kita pakai yang tanpa bayangan itu akan seperti ini teman-teman ini juga bagus sekali teman-teman kemudian kalau kita pakai yang original maka masih ada bayangan sedikit di tengah itu teman-teman tapi kalau kita ambil tanpa bayangan bayangannya akan hilang atau warna ajaib bayangannya juga hilang tinggal kita save saja nah kita bisa ganti nama disini seumpama surat surat penting gitu oke setelah itu bisa kita bagikan ke whatsapp atau ke yang lainnya bisa via jpg gambar bisa via pdf nah ini bisa dikirim ke siapa seumpama saya kirim ke whatsapp ke saya sendiri nah ini akan jadi file pdf teman-teman akan terkirim oh ya ini kan nanti kan masih mode pesawat pesawatnya saya hilangkan biar ada wifi-nya teman-teman ini terkirim dan kita buka teman-teman bayangan teman-teman ini seperti file asli ketikan teman-teman jadi sangat apa namanya sangat jelas sekali teman-teman kayak kita baca di sini langsung dan disini ada tapi kekurangannya adalah disini ada kata-kata dipindih dengan game scanner nah ini tidak apa-apa teman-teman semua pt atau apa namanya kantor pasti sudah tahu kalau ini disekan menggunakan hp jadi malah mereka lebih percaya oh ini berarti file asli yang disekan menggunakan hp seperti itu atau kalau mau hilang nanti di edit bisa teman-teman nah untuk kalian yang mau triknya cara biar ini hilang komen di kolom komentar teman-teman nanti akan kami buatkan video baru oke sekian teman-teman tutorial dari semua hp bisa semoga bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe dan juga klik tombol lonceng supaya tidak kerengan video berikutnya terima kasih selamat